Intro Pemirsa untuk mendiskuskan lebih lanjut mengenai hukuman dan cara yang terbaik untuk efek jira bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak Di studio saat ini telah bergabung Ibu Mas Roha, Komisioner Komnas Perempuan dan juga Pengawat Hukum Pidana Bang Jamin Ginting Selamat malam Bu Mas Roha dan Pak Jamin Selamat malam Mas Aryo Saya ke Bu Mas Roha dulu, Bu Mas Roha ketika saya wawancara dengan Ibu Yohana Yabisi sore tadi Pemerintah akan berencana untuk memasukkan hukuman mati di revisi Undang-Undang Perlindungan Terhadap Anak Apakah Ibu setuju? Kalau konteknya adalah pelakunya anak, ya tidak boleh, tidak setuju Karena anak ini punya, dan hukuman mati apapun ya, saya tidak setuju sebenarnya Karena sesungguhnya Indonesia punya Undang-Undang nomor 5 tahun 1998 tentang anti penyiksaan Dan saya kira manusia, siapapun, setiap orang punya hak untuk hidup Nah ini yang kemudian menjadi perdebatan saya kira di negeri ini Apalagi kalau kita bicara kontek anak, anak ini di bawah 18 tahun Yang dimana kalau masa-masa anak ini punya hak untuk belajar 12 tahun, itu sudah aturan di negeri ini Yang saya kira kalau pelaku anak, ya ada kontek rehabilitasi Artinya dengan apa yang tertera di Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang penyiksaan anak, untuk hukuman 15 tahun itu sudah mencukupi? Menurut Ibu seperti itu? 15 tahun saya kira, ini masih bisa ya, sanksi sosial Saya kira masyarakat kita, meskipun mengatakan 15 tahun di dalam kontek Undang-Undang Perlindungan Anak Tapi seringkali masyarakat kan kemudian membuat stigma Kemudian menjauhkan dia dari akses-akses yang lainnya, ini bagian dari hukuman saya kira Jadi proses pengucilan di kehidupan sosial seperti itu? Ya Pak Jamin, apakah masih dibutuhkan hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual di Undang-Undang Perlindungan Anak? Konteks Perlindungan Anak makanya agak berbeda Karena disitu disebutkan khusus untuk anak di bawah umur 18 tahun Baik dia sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak tersebut Nah, ini membuktikan kalau kita lebih kepada pembinaan anak Perlu saya katakan begini, kalau orang dewasa itu disebut kejahatan Tapi kalau anak-anak namanya kenakalan Nah, ini yang menjadi konteks yang berbeda Karena kenakalan, karena bisa jadi karena faktor usia mereka terbawa faktor biologis dan emosional Mereka menjadi nakal Sehingga negara kita ini memberikan hukuman yang sedikit kata-kata lebih rendah dibandingkan orang dewasa Karena mereka adalah melakukan kejahatan Artinya hukuman 15 tahun sudah cukup menurut Anda? Konteks 15 tahun maksimum juga variatif ya Dalam undang-undang sendiri ada bahkan yang di bawah 15 tahun juga ada sanksi pidana terberatnya begitu Nah, kenapa asumsi begini? Kalau orang dewasa, kalau hukuman tertentu dijatuhkan adalah paling maksimum 20 tahun Kecuali hukuman mati dan seumur hidup Nah, sepertiga dari 20 tahun itu adalah sekitar-sekitar 15 juga ujung-ujungnya kan begitu Sehingga dapat saya katakan Negara sudah cukup tepat untuk memberikan hukuman ini Cuma yang perlu kita garis bawahi Bagaimana perilaku anak ini Supaya anak ini tidak melakukan suatu perbuatan kejahatan Atau saya sebutkan tadi kenakalan Nah, itu yang kita perhatikan Baik, hukuman apa sesungguhnya yang pas diberikan kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak Agar mereka jera Tidak ada lagi korban-korban berikutnya seperti yang terjadi di Renjang Lubung Bengkulu, Bu Mas Rohan Ini dilihat pelakunya Pelakunya apakah anak atau orang dewasa? Di Renjang Lubung 7 orang anak-anak, 7 orang berusia 20 tahun, artinya orang dewasa Nah, kalau kita melihat konteknya orang dewasa Saya kira memang kita penting memikirkan Ada sanksi-sanksi yang lebih berat Tetapi kontek kekerasan seksual Di Indonesia ini sesungguhnya belum ada aturan hukumnya Payung hukumnya Nah, saat ini Komnas Perempuan Sedang mengusung di Parlemen RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Karena jenis kekerasan seksual itu ragam-ragam Tidak hanya kontek perkosaan Nah, saat ini sudah masuk prolegnas tambahan tahun 2016 Artinya bisa dibahas di tahun ini seharusnya ya? Ya, mudah-mudahan bisa dibahas Karena kasus-kasusnya luar biasa Data kami di 2001 sampai 2012 Kira-kira 10 tahun itu 93 ribu lebih Itu kasus kekerasan seksual Terhadap anak-anak? Terhadap perempuan dan anak Nah, artinya setiap hari Bisa 35 perempuan mengalami kekerasan seksual Setiap 2 jam ada 3 perempuan yang mengalami kekerasan seksual Karena Komnas Perempuan fokusnya adalah Perempuan, baik anak perempuan, perempuan remaja, perempuan dewasa Perempuan pokoknya data kami gitu Nah, di 3 tahun terakhir, 2013 sampai sekarang Banyak kasus-kasus yang sifatnya adalah gengrit Atau perkosaan kolektif Nah, bagaimana memastikan agar kasus yang terjadi di Renjang Lebung Bengkulu ini Kasus yang menimpa siswa SMP di sana Ini bisa menjadi momentum bagi parlemen Bagi pemerintah sekaligus bagi kita semua Untuk lebih aware dan akhirnya menghadirkan sebuah norma hukum Yang bisa dengan tegas mengatur atau menjerat hukuman bagi pelaku Nah, saya kira ini kemarahan seluruh warga dunia Indonesia, di mana-mana Di Jawa Tengah, di Jakarta, di Jawa Timur, di Bengkulu, dan seterusnya Semua melakukan aksi Dan kemarahan ini dilakukan oleh semuanya Baik dari kalangan akademisi, gerakan masyarakat sipil, aparat negara juga bergabung Sore tadi misalkan di depan istana terjadi gitu ya Aksi masa yang ini aksi keprihatinan untuk kasusnya Y Nah, saya pikir teman-teman anggota DPR juga mendengar, melihat dengan baik Dan sebagian anggota DPR juga termasuk hadir di ruang itu Konteksnya begini, saya kira kembali lagi Kita, anak-anak ini saya katakan lagi Khusus anak-anak yang umur di bawah 18 tahun Ini kenapa dikatakan anak? Karena mereka masih perlu dalam pengawasan orang tua Jadi kalau kita lihat di negara-negara berkembang seperti common law system Itu bukan anak saja yang diberikan sanksi pidana Tapi orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak sebuah Orang tuanya ya? Ya, jadi menurut saya kalaupun ada sanksi yang akan ditambahkan terhadap pelaku tindak pidana Yang dilakukan oleh anak-anak Tentu bukan hanya anak-anak saja yang diberikan sanksi pidana Tetapi orang tuanya juga bisa juga ditambahkan untuk diberikan sanksi Dan orang tua itu belum diatur di dalam undang-undang sampai sejauh ini? Oh enggak, belum Karena kalau dua negeri itu dia dikasih denda Dan tingkat pengawasannya itu diberikan warning Kalau sampai terjadi seperti ini lagi Dicabut Maka hak orang tua untuk melindungi anak Untuk sebagai wali itu akan dicabut dan digantikan negara untuk mengawasi anak tersebut Nah ini yang justru kita hadirkan Supaya negara bertanggung jawab terhadap perilaku dan perbuatan anak Yang tidak bisa dilindungi atau diarahkan oleh orang tuanya Jadi ini yang saya kira lebih baik dibandingkan kita harus menghukum anak tersebut lebih berat Karena kita tahu juga bisa jadi anak itu melakukan suatu perbuatan itu dipengaruhi oleh orang lain Dalam hal ini kita kejadiannya ada 14 orang ada orang dewasa Saya kira ada anak juga yang dibuli untuk dipaksa melakukan hubungan seksual Bisa saja terjadi seperti itu Nah kalau sampai terjadi seperti itu Di mana peran orang tua yang hadir pada saat itu? Nah bagaimana pertanggung jawaban orang tua kita harus hadirkan di situ Nah itu justru yang kita harapkan negara dalam merevesi undang-undang tersebut Kalau orang tua ikut bertanggung jawab paling tidak dikasihkan denda dan diambil hak pengawasan Kalau diberikan warning tidak melakukan tugas dan fungsi pengawasan sebagai orang tua dengan baik dan benar Saya kira itu lebih efektif bagi saya Bu Mas Rana, kasus yang terjadi di Renjang Lebong Bengkulu ini sebenarnya terjadi pada tanggal 2 April Namun baru terblow up, baru diketahui masyarakat banyak oleh media Satu bulan kemudian Artinya tidak ada kepedulian, tidak ada sensitivitas baik dari masyarakat maupun aparat di sana Tentang kasus ini, sebenarnya ini kasus besar yang menjadi momentum bagi kita semua Untuk memperbaiki perlindungan terhadap anak-anak Ya saya melihat gitu ya, kepekaan atau kesadaran masyarakat terkait dengan kasus-kasus perkosaan Itu tidak sebesar kasus korupsi misalnya Padahal ini persoalan nyawa, persoalan kehidupan Apalagi ini anak korbannya, anak perempuan Atau perempuan remesia atau perempuan dewasa Saya kira ini juga persoalan kehidupan Tetapi situasi ini ya, di dalam kontek RUU penghapusan kekerasan seksual Yang tadi disampaikan oleh Mas Ginting Kita atur peran-peran keluarga, peran masyarakat, peran negara Bagaimana ini menjadi peran yang sama-sama bisa dilakukan Kontek pencegahan, kontek perlindungan Sampai ke kontek pemulihan Untuk korban maupun bagi pelaku yang anak-anak Itu juga harus ada kontek rehabilitasinya Artinya kata kunci rehabilitasi seperti itu Itu adalah hukuman yang paling setimpal bagi kasus anak-anak Seperti itu Bu? Ya, karena yang namanya anak ini punya masa depan Dan dia memang juga belum bisa mengambil keputusan Yang namanya anak Maka dia bisa bisa dipengaruhi Bisa kontek lingkungan, bisa keluarga, bisa kawan dan seterusnya Maka dia penting dididik lagi Baik, nanti kita lanjutkan lagi dialog kita Dan pemerintah, mengapa hingga saat ini belum ada pelaku kekerasan seksual Terhadap anak-anak yang dijatuhi hukuman maksimal Airtalk akan segera kembali dengan pembahasannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih